Intro Parlemen Remaja Tahun 2023 diikuti oleh 134 siswa dari 80 daerah pemilihan. Program ini merupakan ajang untuk mengedukasi para generasi muda terkait dinamika politik tanah air. Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut setiap tahunnya sebagai sarana pendidikan politik pada generasi muda, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi DPR RI. Karena selama ini dari pengalaman saya menjadi menerima peserta magang itu, mereka hanya mendapatkan berita-berita yang kurang baik mengenai DPR. Harapan saya dengan adanya kegiatan seperti ini, langsung disimulasikan bagaimana bersidang. Mereka tahulah lebih persis, lebih tahu, lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan parlemen. Gelaran Parlemen Remaja Tahun 2023 mengambil tema Remaja Kenal Hukum, Saat Aturan, serta Masyarakat Aman. Tema itu berkaitan dengan upaya edukasi hukum kepada remaja. Kepada para parlemen remaja ini dapat mengetahui, ternyata proses-proses pengambilan keputusan itu gak gampang, gak mungkin orang, oh gampang banget sih, tetap mutusin ini, mutusin ini. Pasti ada mekanisme dan alur-alur prosesnya ya. Jadi dengan adanya ini nanti besok mungkin hari kemis mereka akan melakukan simulasi, mereka akan mengalami sendiri, oh ternyata susah juga jadi anggota DPR dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapatnya, itu proses-proses itu yang saya berharap kemudian memberikan nilai positif kepada mereka bagaimana DPR itu bekerja selama ini. Dalam kegiatan parlemen remaja, para siswa dari seluruh Indonesia merasakan bagaimana menjadi anggota dewan yang mewakili daerah pemilihan, mulai dari proses rapat kerja, RDPU, kunjungan kerja, sampai pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Diharapkan para peserta parlemen remaja dapat menjadi agen untuk mensosialisasikan kinerja dewan. Tim Redaksi, TVR Parlemen, melaporkan. Tim Redaksi, TVR Parlemen, melaporkan.